Episode 15 dari Queen of Tears membawa kita lebih jauh ke dalam jaringan kepalsuan dan manipulasi yang rumi. Saat kita membuka episode ini, Eun Seo merangkai narasi yang gelap, menggambarkan Hyun Woo sebagai pembunuh dan penguntin. Dia mengungkapkan detail mengerikan tentang membakar buku harian Hein untuk menghapus kenangan mereka tentang masa lalu bersama. Sementara itu, kepercayaan Hein pada Eun Seo tumbuh membutakan dia dari kebenaran. Kembali ke Korea, keluarga Hein menunggu, tetapi dia tetap menjaga jarak dipengaruhi oleh kebenaran yang dibuat Eun Seo. Hubungan toksik mereka meningkat ketika Eun Seo merencanakan pernikahan mereka, memanfaatkan keadaan berentan Hein. Di tengah kekacauan, Eun Seo menghadapi ibunya dengan bukti yang menghancurkan, menegaskan kendali atas hidup Hein. Sementara itu, rasa ingin tahu Hein tentang Hyun Woo tumbuh, pembawanya untuk mengunjungi Hyun Woo di penjara, hanya untuk membuat penolakan bahwa dirinya ragu atas kebenaran yang dibuat Eun Seo. Tanpa sepengetahuannya, Eun Seo memperketat pegangannya, memasang alat pelacak di mobil Hein. Di lain pihak, Hein menemukan kedamaian dalam merangkai kembali hubungannya dengan sekretaris lamanya, Nisna. Sedang Hyun Woo membawa pembenaran yang tak terduga, tetapi obsesi Hein padanya semakin dalam. Sementara itu, Hyun Woo kembali ke keluarganya di tengah perayaan, tanpa menyadari ancaman yang mengintai dari Eun Seo. Saat Eun Seo menghadapi tantangan terhadap otoritasnya, dia menggunakan langkah-langkah putus asa, menggunakan dana ilegal untuk mengamankan posisinya. Tetapi Hyun Woo dan sekutunya tidak jauh di belakang dengan segala bukti korupsi Eun Seo. Dalam klimaks episode ini, Hein menghadapi Eun Seo untuk mendapatkan kebenaran dari ingatan yang sebenarnya. Di saat Hein menemukan keraguan atas Eun Seo, Hein mendapatkan kembali buku catataan miliknya yang dia tulis sebelum operasinya di Jerman. Dalam keadaan penuh dengan penyesalan dan lega akan jawaban ingatan sebenarnya yang sejalan dengan hatinya, Hein bergegas menemui Hyun Woo. Tetapi sebagaimana harapan menyala, tragedi menyerang. Hein menghilang di depan mata Hyun Woo, dan Hyun Woo tertabrak mobil, meninggalkan kita dengan pertanyaan yang menghantui tentang siapa sebenarnya dibalik kegelapan yang menyelimuti kehidupan mereka. Dalam epilog, terungkaplah, Eun Seo terlibat dalam plot jahat ketika detektif ayah Hein mengungkapkan kebenaran yang mencekam tentang obsesi dan potensi kekerasan Eun Seo. Dan begitulah, Queen of Tears melanjutkan kisahnya yang memikat tentang cinta, pengkhianatan, dan pencarian keadilan di dunia yang diselimuti oleh kebohongan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!